Sikumbang merah penghisap kembang jilid 33 asmaraman SKHOPing HOO. Senyum di bibir gadis itu makin melebar walaupun ia belum memutar tubuh. Huh, siapa mau makan dekamu? Berpura-pura bodoh pun tidak ada gunanya karena aku sudah tahu-sudah tahu bahwa aku bodoh sudah tahu bahwa engkau pan, dirhi-he cemberut. Disangkanya gadis itu akan berkata pandai, tidak taunya berubah menjadi pandir. Nah, engkau sudah membalas memaki aku. Sudah satu lawan satu, kan? Mayang, hayolah, katakan bahwa engkau mengampuni aku. Kedua lututku sudah mulai nyeri dan lelah nih Mayang tidak dapat menahan ketawanya lagi. Ia membalik dan tersenyum. Baiklah, hei-hei, aku memaafkanmu. Sejak tadi pun aku sudah memaafkanmu, kalau tidak begitu, tentu aku tidak akan sudi bicara denganmu, hei-hei bangkit berdiri dan mereka saling pandang dengan wajah berseri. Aku pun sudah menduga bahwa engkau tentu akan suka memaafkan aku, Mayang. Seorang gadis yang manis dan jelita seperti engkau ini sudah pasti memiliki watak yang baik, huh, merayu lagi. Sekali diberi kesempatan, engkau tentu akan merayu. Hei-hei, aku masih merasa penasaran. Engkau begini baik kepada aku, akan tetapi mengapa engkau tega mempermainkan aku? Bahkan ketika kita berjalan melalui tebing itu, engkau pura-pura ketakutan sehingga terpaksa harus kugandeng tanganmu. Mengapa engkau begitu kejam mempermainkan aku? Hei-hei tersenyum. Bukan mempermainkanmu, Mayang. Pertama-tama aku hanya ingin menyembunyikan keadaan diriku demi keamanan dan kepentingan penyelidikanku. Akan tetapi, melihat engkau semanis ini, aku berpura-pura dan ketika engkau menggandeng tanganku, Hem, tanganmu begitu lembut, lunak dan hangat sehingga aku tidak ingin melepaskannya ia. Engkau memang matuk keranjang tak ketulungan lagi Mayang berkata, akan tetapi mukanya berubah merah sekali dan untuk menutupi perasaannya yang terguncang, agar jangan sampai salah tingkah, ia pun tertawa. Dan sejak detik itu, hati Mayang telah jatuh cinta kepada pemuda yang demikian pandai merayu dan menyenangkan hatinya. Ia memang sudah merasa suka ketika bertemu dengan Heihei, dan rasa suka itu kini ditambah rasa kagum melihat betapa Heihei memiliki ilmu kepandayan yang demikian tinggi, maka timbulah perasaan. Sudahlah, Heihei. Engkau tadi disuruh beristirahat. Engkau menghadapi tugas beristirahat. Engkau menghadapi tugas berat dan berbahaya. Beristirahatlah agar aku jangan sampai ditegur subuh kalau melihat kita bercakap-cakap di sini. Heihei maklum bahwa seorang seperti Kimo Siankou tentu memiliki watak aneh dan tidak mengherankan kalau ia bersikap kadang-kadang keras luar biasa. Dia tidak ingin menyusahkan Mayang, maka dia pun lalu meninggalkan gadis itu, menuju ke kamar yang sudah disediakan untuknya. Tiga orang pendeta lama yang membawa Hansiong dari Holland sampai ke perbatasan Tibet itu memang merupakan tokoh-tokoh besar di Tibet. Kimo Siankou sudah mengenal mereka sebagai tiga orang tokoh yang dahulu menjadi pembantu-pembantu Dalai Lama kini menjadi tiga orang pimpinan sekelompok pendeta lama yang memerontak terhadap Dalai Lama. Mula-mula, jumlah mereka yang memerontak ini tidak kurang dari 200 orang. Akan tetapi setelah Dalai Lama dan para pengikutnya yang terdiri dari banyak orang pandai menghancurkan pemberontakan itu, jumlah mereka paling banyak tinggal 50 orang lagi. Gunga Lama, Jang Haulama dan Pethoa Lama mengajak Hansiong naik ke puncak bukit Bangau. Hansiong masih terus bersandiwara, pura-pura tunduk terhadap pengaruh sihir dan dia mengikuti mereka sambil diam-diam memperhatikan lingkungan bukit itu. Ketika Miliat peluhan orang pendeta lama di puncak bukit, diam-diam Hansiong merasa terkejut dan heran. Juga dia khawatir sekali. Bagaimana Heihei dapat terus membayanginya kalau puncak bukit ini terdapat demikian banyaknya pendeta lama? Akan tetapi, dia terus mengikuti dan dia mendengar betapa Pethoa Lama memerintahkan lima orang pendeta lama untuk turun bukit dan mencari gadis bernama Mayang. Ia seorang gadis manis yang pekerjaannya menggembala dan mengawal pengiriman ternak. Tangkap gadis itu dan bawa ke sini, jangan melukainya, apalagi membunuhnya demikian pesan Pethoa Lama kepada lima orang muridnya. Kiranya pendeta yang batinnya sesat dan menjadi hamba nafsunya sendiri itu masih merasa penasaran karena gadis yang membuatnya tergila-gila itu terlepas dari tangannya. Setelah memerintahkan lima orang murid itu, Pethoa Lama dan dua orang suhengnya membawa Han Siong masuk ke dalam bangunan induk di puncak itu. Mereka mengajak pemuda itu duduk di dalam sebuah ruangan yang luas dan menghadapi pemuda yang duduk santai dan nampak tidak bersemangat itu. Pek Han Siong, terdengar Gunga Lama berkata, suaranya mengandung penuh wibawa dan sinar metal, tiga orang itu menatap wajah Han Siong dengan dorongan tenaga sihir yang amat kuat. Han Siong merasa betapa jantungnya terguncang dan seluruh tubuhnya tergetar. Dia terpaksa menyerah, karena kalau dia mempergunakan kekuatan pada kalung kemalanya, dia khawatir kalau rahasianya ketawan. Dia pun memejamkan matanya dan merasa betapa keadaan sekelilingnya berputaran dan dalam keadaan setengah sadar itu dia mendengar suara yang berwibawa itu. Pek Han Siong, mulai detik ini engkau adalah calon dalai lama. Ingat baik-baik, sejak lahir engkau sudah ditakdirkan untuk menjadi dalai lama. Engkau akan kami angkat menjadi dalai lama dan upacara pengangkatannya dilaksanakan siang nanti. Sekarang, engkau beristirahatlah, tidurlah di kamar yang sudah dipersiapkan, dan terimalah nasibmu yang mengangkat dirimu menjadi calon dalai lama setengah terpaksa dan setengah pula sadar. Han Siong menjawab, saya mentaati, Gunga lama dan dua orang sutenya lalu bangkit. Gunga lama menghampiri Han Siong, memegang lengannya dan pemuda itu dituntun ke sebuah kamar. Dia lalu disuruh memasuki kamar. Kamar itu cukup mewah dan terdapat sebuah pembaring di tengah kamar. Han Siong yang merasa lesu dan lelah, menghampiri pembaringan lalu merebahkan diri, sebentar saja pulas. Tiga orang pendekta lama itu lalu memanggil anak buah mereka. Jaga dia baik-baik. Kalau dia bergerak dan sadar, beritahu kepada kami kemudian tiga orang pendekta lama ini sibuk di dalam sebuah ruangan sembah yang, mempersiapkan upacara sembah yang besar untuk pengangkatan pek Han Siong menjadi dalai lama. Sudah dipersiapkan pula pisau untuk menggunduli kepala Han Siong, juga jubah pendekta dalai lama yang tersulam indah, bahkan juga sebatang tongkat komando sebagai tanda bahwa dia adalah dalai lama yang berkuasa penuh. Setelah matahari naik tinggi dan dari atap yang terbuka sinar matahari menimpa gambar Pat Kua, segi delapan, yang berada di atas meja sembah yang, tepat di tengahnya tiga orang pendekta lama itu lalu menggugah Han Siong yang tidur nginyak. Pemuda itu terbangun dan teringat akan keadaannya. Akan tetapi dia dapat segera membiarkan dirinya hanyip lagi dalam gelombang kekuatan sihir, akan tetapi diam-diam dia menggunakan tangan kiri untuk menekan kalung kemala ke dadanya sehingga dia tidak begitu tenggelam ke dalam gelombang pengaruh sihir tiga orang kakek itu. Ketika dia dituntun dan disuruh duduk bersilah di atas kasur bundar di depan meja sembah yang, dia melihat semua perlengkapan upacara sembah yang itu. Lo suhau, apa yang akan semui, kalian bertiga, lakukan kepada saya Han Siong bertanya, menekan suaranya sehingga terdengar wajar saja. Padahal dia merasa gelisah dan menduga-duga di mana adanya Hei Hei. Dia mengharapkan Hei Hei berada di dekat situ kalau sampai dirinya terancam bahaya. Pertanyaan itu dia ajukan agar dia tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap dirinya. Tiga orang pendekat itu saling pandang sejenak, agaknya terkejut dan heran melihat bahwa pemuda itu masih mampu mengajukan pertanyaan, hal yang membuktikan bahwa pemuda itu tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh sihir mereka. Akan tetapi, mereka tidak merasa khawatir. Pemuda itu telah berada di dalam cengkeraman mereka, telah berada di sarang mereka. Andai kata tidak terpengaruh sihir pun, tidak mungkin akan mampu meloloskan diri lagi. Begini, Sintong, kata Gunga Lama, sengaja menyebut Sintong kepada pemuda itu. Sejak engkau dilahirkan, engkau sudah ditakdirkan menjadi dalai lama. Oleh karena itu, kami hendak mengadakan upacara semilah yang besar untuk mengangkatmu menjadi dalai lama yang baru, tapi, bukankah masih ada dalai lama? Paham, dia sudah tidak patut menjadi dalai lama, sudah tersesat dan menyeloweng. Engkau lah yang seharusnya diangkat menjadi dalai lama yang baru, dan kita akan menggulingkan dalai lama yang tua itu. Engkau yang berhak menjadi dalai lama, menguasai seluruh Tibet kata Gunga Lama. Biarpun tidak memperlihatkan sesuatu pada mukanya, namun Damdiam Hansuong terkejut dan kini mengertilah dia, atau dia sudah dapat menduga apa yang dilakukan tiga orang ini. Kiranya, dia bukan dihadapkan kepada dalai lama, melainkan oleh tiga orang ini hendak diangkat menjadi dalai lama yang baru, dalai lama tandingan dengan maksud merebut kedudukan dalai lama. Dia akan dijadikan dalai lama boneka, dan tentu selanjutnya semua kekuasaan berada di tangan tiga orang ini. Tidak, lo suhau, aku tidak mau menjadi dalai lama. Tiba-tiba Hansuong berseru dan terpaksa dia tidak dapat lagi bersandiwara. Biarpun tadinya dia sudah hampir hanyut di dalam gelombang tenaga sihir mereka, namun berkat pengerahap tenaga batinnya dibantu khasiat Kalung Kemala, dia dapat meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman sihir dan dia pun meloncat berdiri. Dia merasa terlalu ngeri membayangkan bahwa dia dipaksa menjadi dalai lama untuk maksud pemerontakan. Tiga orang pendepak itu terkejut setengah mati. Tak mereka sangka bahwa pemuda itu dapat melepaskan diri dari belenggu sihir mereka. Tahulah mereka bahwa mereka terlalu memandang rendah kepada pemuda ini sehingga mereka lengah dan kurang kuat menguasainya. Pat Hansuong, engkau tidak boleh menolak lagi bentak bunga lama dan dia sudah memegang tongkatnya yang memakai kelenengan hitam. Juga Jang Haulama sudah meloloskan sabuknya yang mengerikan, yaitu sabuk hidup, seekor ular putih. Dan Pat Hoa Lama juga sudah mengeluarkan sepasang cakar harimau yang merupakan senjatanya yang ampuh. Mereka membentuk segitiga mengetung Hansuong. Hansuong maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya. Selain tiga orang kakek ini yang dia tahu amat liai, juga kini puluhan orang pendeta yang melihat betapa dia telah terlepas dari pengaruh sihir, sudah mengepung ruangan itu dengan senjata di tangan. Lo suhu sekalian, harap jangan memaksaku, kata Hansuong untuk mencari waktu sambil menanti munculnya. Kalau cuy suhu hendak memberontak kepada Dalai Lama, silakan akan tetapi jangan membawa-bawa aku. Aku tidak mempunyai urusan apapun dengan para pendeta lama di Tibet dan sejak kecil pun aku tidak suka dijadikan Dalai Lama. Orang muda, percuma saja engkau menolak. Lihat, engkau telah kami kepung dan tak mungkin engkau akan mampu meloloskan diri dalam keadaan hidup bentak bunga lama sambil memberi isarat kepada dua orang sutenya. Mereka mencoba untuk menggertak dan menakut-nakuti pemuda itu. Mereka tidak tahu bahwa Hansuong adalah seorang pemuda gemblengan yang tentu saja tidak gentar menghadapi ancaman. Bagi seorang pemuda berjiwa pendekar seperti dia, kematian bukan merupakan suatu hal yang terlalu menakutkan. Mati dalam kebenaran bahkan membanggakan hati, sebaliknya hidup dalam keadaan sesat merupakan hal yang dipantang sekali. Bagaimanapun juga, kalian tidak akan dapat memaksaku untuk menjadi Dalai Lama dan membantu pemberontakan kalian, kata pula Hansuong. Tiga orang pendekta lama itu ternyata sudah menyimpan senjata masing-masing dan kini, sesuai dengan isarat yang dilakukan Gunga Lama, mereka bertiga sudah menubruk dari tiga jurusan untuk menangkap Hansuong. Akan tetapi, pemuda ini sudah siap siaga. Dia cepat mengelak dan membalas dengan ayunan kedua lengannya dalam ilmu Penghong Sintiang, tangan sakti pelangi putih, menangkis ketiga jurusan. Wu'ut, Wu'ut, tanda seru kedua lengan itu mengeluarkan angin pukulan yang amat kuat sehingga tiga orang penyerang itu terdorong ke belakang. Mereka makin terkejut dan tiba-tiba mereka mengeluarkan teriakan yang paral rendah sekali, lalu teriakan itu meningkat menjadi tinggi. Mereka menggerak-gerakan kedua tangan ke arah Hansuong. Pemuda ini merasa betapa seluruh tubuhnya menjigil. Selagi dia mengerahkan tenaga batinnya, terdengar pula suara gemuruh dan ternyata para pendekta lama yang mengepung ruangan itu juga sudah mengeluarkan suara teriakan seperti itu. Tidak begitu kuat, akan tetapi karena keluar dari perut puluhan orang. Tentu saja menjadi kuat bukan main dan tubuh Hansuong semakin menggigil. Hei hei Hansuong masih ingat untuk memanggil kawannya itu. Akan tetapi tiga orang pendekta lama itu sudah menubruk dan dia tidak mampu menghindarkan diri lagi ketika tubuhnya ditotok dan dia pun roboh tak berdaya. Pengaruh sihir menguasainya lagi dan pikirannya menjadi gelap. Hansuong tidak sadar. Dia tidak tahu betapa pakaiannya dilucuti dan sebagai penggantinya, dia dibungkus dengan pakaian pendekta dalai lama yang hanya merupakan kain sutra yang dilibat-libatkan di tubuhnya. Dia juga tidak melihat betapa sembahyangan sudah diatur di atas meja, lilin-lilin besar dinyalakan dan dupa dibakar. Ketika Hansuong sadar, dia mendapatkan dirinya sudah duduk bersilah di depan meja sembahyang, seperti tadi sebelum dia memerontak. Biarpun kepalanya agak pening, namun dia sadar. Dia melirik ke arah kalung di leharnya. Batu kemala itu masih ada. Agaknya para pendeta tidak mencurigai batu kemala itu maka dibiarkannya tergantung di lehernya, tidak dirampas dan berkat kekuatan batu kemala itulah maka kini Hansuong masih dapat sadar kembali dari pengaruh sihir. Akar, tetapi ketika dia hendak menggerakkan tubuh, ternyata kaki tangannya tidak dapat diagerakan. Dia dalam keadaan tertotok. Ini lebih hebat daripada pengaruh sihir. Pengaruh sihir masih dapat dilawan kekuatan batinnya dibantu khasiat batu kemala. Akan tetapi totokan itu membuat dia benar-benar tak berdayar tak mampu berkutik lagi. Dia juga melihat betapa pakaiannya sudah berganti pakaian pendeta lama. Jantungnya berdebar tegang. Apalagi ketika dia melihat tiga orang pendeta lama itu berlutut di dekatnya, menghadap meja sembahyang dan berdoa. A. Doa yang terdengar aneh dan tidak dimengertinya. Kemudian, tiga orang itu selesai sembahyang dan bunga lama memegang sebatang pisau yang mengkilap saking tajamnya. Jang hau lama memegang sebuah bokor emas berisi air kembang. Mulailah jang hau lama membasai rambut kepalanya. Dan patuh alama memegangi kepalanya. Teahulah dia. Dia akan digunduli. Dia akan dipaksa menjadi pendeta. Menjadi dalai lama. Akan tetapi apa daya? Dia tidak mampu bergerak. Bahkan ketika dia hendak mengeluarkan suara untuk membantah, suaranya tidak keluar. Lehernya sudah tertotok pula. Mcembuat dia tidak mampu bersuara. Kini bunga lama mempergunakan tangan kirinya menjambak rambut kepalanya. Mulutnya mengeluarkan doa pendek dan tangan kanan yang memegang pisau tajam sudah siap untuk mencukur rambutnya. Beberapa detik lagi dia akan gundul. Gunga lama menggerakkan tangan kanan yang memegang pisau dan tahan. Gunga lama, engkau tidak boleh melakukan hal itu. Bentakan suara wanita yang nyaring ini membuat tiga orang pendeta itu terkejut bukan main. Mereka mengangkat muka dan semakin kaget melihat munculnya seorang wanita tua yang masih cantik, bersama seorang pemuda dan seorang gadis manis yang bukan lain adalah Hei Hei dan Mayang. Mereka mengenal pula Kimo Siankou karena dahulu mereka sering melihat wanita sakti ini menjadi tamu dan sahabat dalai lama. Kimo Siankou, engkau tidak boleh mencampuri urusan kami bentak Gunga lama dengan marah tanpa melepaskan rambut kepala Hon Siong yang sudah dijambak tangan kirinya. Tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring sekali, mengejutkan semua orang yang berada di situ. Suara melengking itu keluar dari mulut Hei Hei. Melihat betapa rambut kepala sahabatnya terancam musnah, Hei Hei sudah mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya dan dia mengeluarkan suara melengking itu untuk menjadi daya tarik pertama, kemudian disusul teriakannya sambil menudingkan telunjuknya ke arah meja sembahyang, dengan wajah nampak kaget dan matah, terbelalak. Dia berseru, lihat, meja sembahyang itu terbakar. Ada kebakaran. Kebakaran. Awas dia sendiri nih lompat ke depan. Semua orang terkejut. Tiga orang pendeta lama itu menengok dan merekap pun terkejut melihat betapa meja sembahyang yang besar itu telah berkobar dimakan api. Juga para pendeta lama lainnya melihat kebakaran itu. Bahkan Mayang sendiri juga melihat meja itu terbakar. Saking kaget dan gugupnya, Gunga lama melepaskan rambut kepala Honslong yang dijambaknya, juga Pethoa lama melepaskan kepala pemuda itu yang dipegangnya. Mereka bertiga melompat berdiri menghampiri meja sembahyang dengan maksud untuk memadamkan api yang berkobar besar, yang mengancam menimbulkan kebakaran besar di ruangan itu. Pada saat itu, setelah mereka bertiga tiba di dekat meja sembahyang mereka melihat bahwa tidak ada kebakaran apapun di sana. Mereka terkejut dan menyadari bahwa mereka telah dipermainkan orang, akan tetapi ketika mereka membalikan tubuh, mereka sudah terlambat. Heihei sudah mempergunakan kesempatan itu untuk meloncat ke dekat Honslong dan membebaskan totokan pada tubuh sahabatnya itu. Honslong terbebas dan dia pun bersama Heihei meloncat ke dekat Kimo Siankou. Bukan main marahnya tiga orang pendeta itu. Gunga lama menudingkan tongkatnya kepada wanita itu dan membentak, Kimo Siankou, sungguh bagus perbuatanmu ini. Kami selamanya tidak pernah mencampuri urusanmu, akan tetapi hari ini engkau datang untuk menghina kami dengan sikap tenang namun sinar matanya mencorong, Kimo Siankou menjawab, Gunga lama, mengapa engkau tidak bercermin lebih dulu sebelum menjelah orang lain? Pini hendak bertanya, apa yang telah kalian lakukan terhadap muridku mayang ini? Ketika kalian memerontak terhadap dalai lama, Pini tidak ambil peduli karena itu bukan urusanku. Akan tetapi, kalian berniat keji terhadap mayang, dan kalian hendak memaksa pemuda ini menjadi dalai lama, untuk kalian peralat dalam pemberontakan kalian. Tentu saja Pini tidak mau tinggal diam saja kalian datang mengantar nyawa Gunga lama berteriak marah, lalu mengangkat tongkatnya dan memberi aba-aba kepada anak buahnya. Serbu, dan bunuh mereka semua. Tangkap sin tong akan tetapi, kini Han Siong yang sudah menerima pedang pusaka Gin Hawe Akiyam dari tangan Heihei, di samping Heihei yang juga memegang pedang pusaka Hang Chu Kiam, sudah siap menyambut serangan mereka. Kimo Siang Kou juga sudah siap dengan sebatang pedang di tangannya, sebatang pedang pusaka yang disebut KLM Lian Kiam, pedang teratai emas, karena pada gagangnya yang terbuat dari emas itu terukir bunga teratai. Juga mayang sudah siap dengan senjatanya yang khas, yaitu sebatang cambuk. Gunga lama yang merupakan tokoh pertama, segera menyerang Kimo Siang Kou dengan tongkat saktinya yang memakai kelenengan. Ketika tongkat menyambar, terdengar suara kelenengan yang nyaring, akan tetapi sinar pedang di tangan Kimo Siang Kou menyambut dengan tangkisan, bahkan sinar pedang membalas cepat sehingga amat mengejutkan Gunga lama. Keduanya segera bertanding dengan seru, dan segera bermunculan banyak pendekta lama membantu sehingga Kimo Siang Kou dikeroyok. Jang hau lama menerjang ke arah Heihei dengan sabuk ular putihnya. Heihei pura-pura ketakutan. Heihei, kenapa senjatamu ular? Menjijikan sekali katanya sambil mengelak, akan tetapi sambil membalik, pedangnya menyambar dan nampak sinar emas meluncur ke arah ular putih itu. Jang hau lama terkejut dan cepat menarik kembali ularnya sehingga ular itu luput dari sambaran sinar pedang. Heihei tertawa dan menyerang lagi. Namun, lawannya cukup tangguh dan serangan balasan dengan ular berbisa itu amat berbahaya, maka biarpun dia tertawa-tawa, Heihei bergerak dengan hati-hati. Seperti juga dengan halnya Kimo Siang Kou, dia segera dikeroyok oleh hampir sepuluh orang pendekta yang membantu Jang hau lama. Han Xiong menyambut petho alama yang menggunakan senjata sepasang cakar harimau. Pedang Gin Hawe Akiyam di tangannya berubah menjadi gulungan sinar perak dan dia pun dikeroyok oleh banyak pendekta. Seperti juga Heihei, dia mengamuk dengan pedangnya dan pedang Gin Hawe Akiyam mengeluarkan suara berdesing-desing. Dalam beberapa gebrakan saja, petho alama terdesak, namun segera bermunculan delapan orang pendekta lama yang mengeroyok Han Xiong seperti yang terjadi pada Kimo Siang Kou dan Heihei. Melihat betapa gurunya, Heihei dan Han Xiong sudah terlibat perkelahian dan dikeroyok, Mayang menjadi khawatir akan tetapi juga marah sekali. Kalian ini pendekta-pendekta sungguh tak tahu malu dan curang sekali. Beraninya hanya men keroyokan setelah membentak dan memaki-maki, gadis lincah ini lalu mengamuk pula di antara para pendekta yang membantu tiga orang tokoh besar itu. Biarpun ruangan itu luas, namun dengan adanya perkelahian keroyokan ini, mereka mulai berpisah. Mayang sendiri tergeser keluar dari ruangan itu, dikeroyok oleh enam orang pendekta lama yang berusaha keras untuk menangkapnya. Agaknya memang para pendekta pengikut para pendekta lama pemberontak itu bukanlah pendekta-pendekta sejati, melainkan orang-orang yang pada dasarnya berbatin rendah, dan yang mempergunakan jubah dan kedudukan pendekta sebagai kedok saja untuk menutupi gejolak nafsu mereka yang masih menguasai diri. Perkelahian terjadi semakin seru. Kimo Siankou, Hei Hei, Hanseleng dan Mayang harus menghadapi pengeroyokan kurang lebih 60 orang yang rata-rata memiliki kepandayan silat yang cukup tinggi sehingga tidak mengherankan kalau mereka itu mulai terdesak. Sudah beberapa orang pengeroyok yang roboh, namun sisanya masih terlalu banyak bagi mereka, dan mereka sudah merasa lelah sekali berkelahi selama hampir satu jam. Untuk melarikan diri, tidak ada kesempatan lagi. Mereka berempat itu kini dikeroyok secara terpisah dan pihak pengeroyok terlampau banyak sehingga jangankan untuk melarikan diri, untuk bersatu dengan kawan-kawan saja mereka tidak sempat sama sekali. Datangnya serangan seperti hujan dan setiap serangan lawan cukup berbahaya. Terutama sekali Mayang. Biarpun ia liai dan lincah, namun di antara mereka berempat, ia yang boleh dikata paling lemah. Masih untung baginya bahwa para pengeroyoknya jelas ingin menangkapnya hidup-hidup dan tidak ingin melukainya. Hal ini membuat ia masih mampu bertahan sampai setian lamanya walaupun ia sudah hampir kehabisan tenaga dan nafas. Gadis ini pun maklum mengapa para lawan itu tidak melukainya dan mengapa pula mereka hendak menangkapnya hidup-hidup. Hal ini membuat ia menjadi semakin marah dan ia pun mengamuk mengambil keputusan untuk berkelahi sampai mati daripada harus menyerah. Yang terutama membuat ia muak dan hampir tidak tahan, hampir muntah atau pingsan adalah bau keringat para pengeroyoknya. Mereka mengenakan jubah, karenanya tubuh mereka mengeluarkan banyak keringat. Ditambah lagi, agaknya mereka jarang mandi dan jarang berganti pakaian sehingga bau tubuh mereka sungguh memuakan. Ia sudah terbiasa mencium bau ternak, domba atau sapi, akan tetapi tidak pernah ada yang baunya sebusuk gerombolan orang yang mengeroyoknya itu. Dengan kemarahan yang meluap dan kenekatan yang luar biasa, Mayang sudah berhasil merobohkan dua orang pengeroyok, akan tetapi tetap saja ia dikeroyok oleh sepuluh orang. Menghadapi pengeroyokan lima atau empat orang saja mungkin saja ia hanya dapat mengimbangi mereka, kini dikeroyok sepuluh. Napasnya sudah memburu dan keringatnya membasahi seluruh tubuh. Cambuknya masih meledak-ledak, akan tetapi ledakannya tidak senyaring tadi, tanda bahwa tenaganya sudah banyak berkurang. Kimo Sianko adalah seorang wanita sakti. Ilmu kepandainya tinggi dan seperti juga Hi-Hi dan Hon Siong, andai kata tidak dikeroyok oleh demikian banyaknya lawan, tentu Gunga Lama tidak akan mampu menandinginya. Seperti dua orang pemuda sakti itu, ia dikeroyok oleh dua belas orang dan biarpun ia sudah merobohkan tiga orang pengeroyok, tetap saja masih ada sembilan orang pengeroyok yang mcungupung ketat. Tongkat sakti Gunga Lama sendiri amat berbahaya, dan para pembantunya juga merupakan pendeta-pendeta yang dahulunya menjadi jagoan-jagoan dari dalai lama. Demikian pula dengan Hon Siong dan Hi-Hi. Mereka berdua mengamuk, akan tetapi harus mereka akui kebenaran berita yang pernah didengarnya bahwa Tibet merupakan kedung atau gudangnya orang-orang yang berilmu tinggi. Baru sekarang mereka merasakan buktinya. Jang Hau Lama dan Pet Hoa Lama pasti tidak akan mampu menandingi mereka, akan tetapi dengan pengeroyokan seperti itu, mereka berdua merasa lelah dan juga terdesak. Pada saat yang amat berbahaya bagi empat orang penyerbu itu, terutama bagi Mayang karena gadis ini mulai terhuyung-huyung dan nairis tertangkap, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng yang disusul suara doa yang dilakukan banyak orang secara berbareng. Makin lama, semakin nyaring bunyi doa yang dilakukan banyak orang secara berbareng. Makin lama, semakin nyaring bunyi doa yang memajang itu. Mendengar ini, Gunga Lama dan kawan-kawannya menjadi pucat wajahnya. Pet Hoa Lama yang tadinya mengeroyok Han Siong, begitu mendengar suara itu, segera menyusup lenyap di antara anak buahnya dan dia cepat berloncatan menghampiri Mayang. Ketika itu, Mayang masih dikeroyok dan sudah terhuyung-huyung. Tiba-tiba, Pet Hoa Lama meloncat di dekatnya dan menyambar tubuh Mayang. Melihat ini, Kimo Siankou mengeluarkan suara teriakan melengking, tubuhnya sudah mencelat meninggalkan Gunga Lama dan kawan-kawannya yang kelihatan bingung, dan ia sudah menghadang di depan Pet Loa Lama dengan pedang di tangan. Pet Loa Lama lepaskan murid pinni bentaknya. Kimo Siankou, biarkan aku pergi. Muridmu ini hanya kejadikan sandra agar aku dapat meloloskan diri. Kalau engkau menghalangiku, terpaksa ku bunuh dulu muridmu ini berkata demikian, Pet Hoa Lama yang memanggul tubuh Mayang mendekatkan cakar harimaunya di kepala Mayang dan dia pun melompat pergi. Kimo Siankou tertegun, tak berani bergerak karena ia tahu bahwa kalau ia nekat menyerang, sebelum ia dapat merobohkan Pet Loa Lama, tentu muridnya akan dibunuh lebih dulu oleh pendeta sesat itu. Sementara itu, Gunga Lama dan kawan-kawannya sudah menyerangnya lagi walaupun mereka berada dalam keadaan ketakutan. Suara itu makin bergemuruh dan tiba-tiba muncullah Dalai Lama dengan para pendeta lama yang jumlahnya kurang lebih seratus orang. Dengan sikap anggun dan agung Dalai Lama melomcat ke atas meja dan berdiri sambil memegang tongkatnya. Melihat ini, para pendeta pemberontak menjadi panik. Akan tetapi, pada saat itu, para pengikut Dalai Lama sudah menyerbu dan kacau lah keadaan para pemberontak. Gunga Lama yang melihat munculnya Dalai Lama dengan para pengikutnya menjadi putus harapan dan nekat. Dia menggereng dan biarpun kini para pembantunya terpaksa harus menghadapi para pendeta dari Lasha, dengan marah dan nekat dia lalu menggunakan tongkatnya menyerang Kemosyanko. Wanita ini menyambut dengan tangkisan pedangnya. Teranggak pedang itu meleset dan terus meluncur ke arah perut Gunga Lama. Pendeta itu memutar tongkat dan gagang tongkat menangkis pedang, dan pada saat itu, tangan kiri Kemosyanko menyambar ke arah kepalanya dengan tamparan yang amat dasyat. Gunga Lama terkejut. Setelah kini tidak dibantu oleh kawan-kawannya, dan wanita sakti itu menyerangnya dengan sungguh-sungguh, dia segera terdesak. Karena tidak dapat menangkis tamparan itu, dia mengelak dengan loncatan mundur, namun Kemosyanko sudah meloncat dan mengejar dengan sambaran pedang bertubi-tubi. Gunga Lama mencoba untuk menangkis, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya mengejang dan dia roboh sambil mendekat dada dengan tangan, tongkatnya terlempar. Ternyata dengan kecepatan kilat, tadi pedang di tangan Kemosyanko sudah berhasil menembus dada dan jantungnya dan robohlah Gunga Lama dan tewas seketika. Hampir berbareng dengan robohnya Gunga Lama, Jang Hao Lama juga roboh oleh pedang Honsiong. Jang Hao Lama juga ditinggalkan kawan-kawannya yang terpaksa menghadapi pengeroyokan para pendekat pengikut lama yang lebih banyak jumlahnya. Kini Heihei mendesak dan Jang Hao Lama hanya mampu mengelak ke sana-sini karena ular putihnya juga sudah putus lehernya terbabat pedang Hang Chu Kiam. Heihei memang suka mempermainkan orang. Kalau dia mau, tentu dia dapat merobohkan lawan ini dengan pedangnya, akan tetapi dia sengaja menyerang ke sana-sini dan membuat kakek yang tinggi kurus itu berloncatan dan mengelak seperti seekor menyet menari-nari. Honsiong yang ditinggalkan lawannya, melihat ini dia mendengkol. Sahabatnya itu datang hampir terlambat dan nyaris dia menjadi seorang pendeta gundul. Dia pun menerjang dan menggerakkan Gin Hawe Akiyam di tangannya. Jang Hao Lama mengeluarkan jerit tertahan dan terjungkal roboh, lehernya hampir putus karena sambaran Gin Hawe Akiyam. Heihei, kenapa engkau masih juga main-main? Aku hendak menyusul gadis itu mayang. Kemana ia? Apa yang terjadi? Heihei terkejut. Pendeta sialan yang tadi mi lawanku menangkapnya dan membawanya pergi. Aku hendak mengejarnya setelah berkata demikian, Hansiong lalu melompat dan lari ke arah dilarikannya mayang oleh petho alama tadi. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan lembut namun kuat bukan main dari arah kiri. Heihei, orang muda, berhenti kau Hansiong terkejut bukan main ketika tiba-tiba kedua kakinya tidak mampu bergerak, seperti tertahan oleh sesuatu. Dia menengok dan melihat seorang pendeta lama tua berdiri di atas meja, berdiri tegak menonton perkelahian itu dan pendeta itu memegang sebatang tongkat. Melihat dia, Hansiong menduga bahwa tentu ini seorang di antara kawan-kawan gunga lama, maka dia pun cepat meloncat dengan pedang di tangan, menyerang pendeta tua yang berdiri di atas meja itu. Dengan sikap tenang, pendeta tua itu menggerakkan tongkatnya menangkis. Teranggerk akibatnya, tubuh Hansiong terlempar ke belakang oleh tenaga tangkisan yang amat kuat itu. Hansiong terkejut bukan main. Pendeta ini sungguh sakti. Dia melompat lagi maju untuk menyerang, akan tetapi kini pendeta itu mengebutkan lengannya yang terbungkus jubah yang berupa kain dimalutkan di tubuh itu. Angin keras menyambar dan kembali Hansiong terlempar. Omi Tohut, engkau orang muda yang kuat dan tangkas, sayang mau dijadikan dalai lama palsu. Engkau tidak boleh diampuni lagi. Kata pendeta lama tua itu dan ia pun meloncat turun dari atas meja, tongkatnya melintang di depan dada, siap untuk menerjang Hansiong yang juga sudah siap menjaga diri, tidak lagi berani sembarangan menyerang karena maklum akan kehebatan lawan. Lo Suhu, tahan dulu tiba-tiba terdengar bentakan halus dan Kemos Yankou telah meloncat ke tengah-tengah di antara mereka. Lo Suhu, harap jangan menyerang pemuda ini. Titik Terima kasih. Terima kasih.